Merasa tertipu dan menjadi korban, belasan member Arisan Bodong melaporkan bandar atau admin Arisan ke kantor polisi. Dari belasan korban yang melapor, total kerugian mereka mencapai ratusan juta rupiah. Seorang wanita asal Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dilaporkan ke polisi terkait dengan kasus Arisan Bodong. Yang mana korban investasi dan Arisan Bodong tersebut berjumlah belasan peserta dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku dengan inisial AN warga Kelurahan Baru dilaporkan ke polisi setelah para korban geram, karena pelaku ini ternyata tidak menepati janjinya. Ketika dilakukan penagihan atas uang yang mereka setorkan kepada yang bersangkutan, namun tidak ada respon. Bahkan pelaku sempat menghilang dan susah dihubungi termasuk saat dicari di kediamannya. Setelah sekian lama dilakukan pencarian, akhirnya pada minggu malam pelaku ini didapati berada di Taman Kota Manis di kawasan Bundaran Pancasila. Oleh para korban yang bersangkutan diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Arsel. Salah satu korban dengan inisial PA mengatakan bahwa di awal dirinya ditawarkan ikut arisan atau investasi. Tersangka menawarkan sistem yang cukup menggiurkan yakni dengan menyetor 7 juta rupiah. Di bulan berikutnya dijanjikan akan dibayar 10 juta rupiah sehingga mendapatkan keuntungan 3 juta. Korban PA ini percaya dan bersedia bergabung untuk ikut dalam investasi tersebut, dikarenakan pelaku merupakan tetangganya sendiri. Terbongkarnya investasi bodong tersebut setelah ada orang lain yang menghubunginya dan menceritakan mengaku telah ditipu oleh pelaku. Dengan modus yang sama dan dari sana akhirnya korban-korban lainnya pun ikut bermunculan. Yang ternyata jumlahnya mencapai belasan orang dengan kerugian yang berbeda. PA sendiri mengaku mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Ini awalnya itu menawarkan saya arisan, kayak dia tuh nawarinya tuh via online terus, via WA nggak pernah ketemu. Kayak contohnya itu dia bilang, dek maukah beli arisan gitu kan, get-nya 10 juta misalnya, dibelinya hari ini, dapatnya tapi nanti bulan Maret. Tapi dijualnya itu cuma 7 juta misalnya, jadi kan untungnya 3 juta, jadi kan saya tergiur gitu kak. Nah, ditambah lagi dia itu masih tetangga saya, jadi kan saya ini nggak ada kepikiran kalau dia ini bakal ikut saya gitu. Kalau kerugian saya sendiri itu ada 84 juta terus 10 ribu. Jadi awalnya itu tanggal 14 Agustus, awalnya itu kan bulan Juli, bulan Juli itu udah agak kurang lancar, kurang lancar kan. Nah, tapi di tanggal 2 Agustus sama tanggal 6 Agustus itu dia masih nawarin arisan. Setelah itu tanggal 14 Agustus malam jam 8an, dia itu ada ngechat, dia ada yang muka kakak umumin. Nah, dari situ tuh saya itu feelnya udah nggak enak. Terus ternyata benar, dia datang ke rumah itu masih tahu kalau arisannya itu kacau. Saya itu masih berpikiran positif kalau dia ini nggak dipusat atau yang lainnya. Tapi selama beberapa hari kemudian itu ada keluarga bersangkutan, ngakunya keluarga bersangkutan. Nah, si Acer itu tuh ngakunya dia juga ditipu sama Anissa. Sistemnya sama kayak saya, bukannya M.I. Jadi dia tuh sistemnya tuh jual-beli juga, 8 juta kalau dia itu. Jadi dari situ saya mikir, oh jangan-jangan ini udah agak usur menipunya. Ditambah lagi, ada salah satu korban dari belakang ini ada yang ngechat saya. Kalau si Anissa ini udah macet semuanya, arisannya gitu nah. Jadi kami tuh rembukan buat grup, ternyata memang benar kalau kami tuh ditipu. Lebih kayak ngasih ini-ini omongan. Kayak, kakak ini tanggung jawab mah deh gitu kan, amanah segala macem. Terus kalau ada member yang macet, nanti kakak mah yang menanggung gitu. Jadi kan percaya gitu kan, ditambah lagi, selalu lagi dia ketanggal. Laporan itu sendiri, sudah kita laporkan itu sekitar semingguan, dua mingguan yang lalu. Kira-kira berapa? Untuk total korban yang kami ketahui, itu ada 19-an. Ada yang belum kami ketahui juga, kurang tahu juga. Yang kami ketahui 19 orang. Oke, siap. Sementara ini, pelaku diamankan dan ditahan di Satreskrim Polres Kota Waringin Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Iksan, SBTV